PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah itu saja yang kami minta tadi Ya harapannya bisa membantu Semaksimal mungkin Setepatnya maksimal agar Hakan itu Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes mengatakan pihaknya Sangat prihatin PHK terhadap Ratusan karyawan tersebut Untuk penyikapinya DPRD akan menggelar rapat Dengar pendapat dengan direksi Maupun pemegang saham Kami sudah melakukan Pertemuan tadi Seperti disampaikan oleh Perwakilan Karyawan yang ditoaktifkan Karena kami Belum Mengerti juga permasalahannya Tapi ini kan karena Menyangkut hidup seseorang Sebenarnya kami juga Prihatin dengan Kondisi ini Dengan adanya Karyawan Yang dinonaktifkan Tapi juga kami memahami Keputusan direksi Karena memang tidak Mudah Menyelesaikan Permasalahan seperti ini Karena pilihannya Harus menonaktifkan Karyawan Kami akan Menyikapinya nanti Mungkin Mengadakan rapat Tengar pendapat Dengan Direksi dan Pemegang saham Pada Jumat lalu PDAM Kabupaten Kapuas Mengumumkan Hanya 146 Dari 400 Karyawan Yang tetap Dipertahankan Bekerja Dari Kota Kuala Kapuas Ririn Binti Dan Ali Hwan Melaporkan Untuk tadi Ulan September Sampai 2020